Cahaya itu ada macam-macam, hati yang bersih mengeluarkan cahaya, iman bercahaya, Islam bercahaya. Kamu bisa bayangkan, kalau sudah hati bersih, imannya kuat, Islamnya kuat. Nurun ala nur, karena itu Allah mengibaratkan kami syikatin. Kalau kamu lihat lampu minyak, lampu minyak itu ada wadahnya, ini namanya miskah. Kemudian di miskah itu ada lampunya, muncul lampu, tapi lampu itu ditutup dengan kaca. Lampu itu ditutup dengan kaca, bersih kacanya, kacanya sendiri sangat bersih, sudah berkilau seperti bintang. Kemudian lampunya keluar sangat terang, lampu keluar sangat terang, dilapisi dengan kaca yang betul-betul bersih. Kemudian di air, kemudian hidupnya dari minyak, minyak zaitun yang minyak zaitun sendiri sudah berkilau. Hah? Kacah diibaratkan hatinya orang mu'min yang bersih, gak ada hasud, gak ada cinta dunia. Lampunya diibaratkan cahaya iman, zaitunnya, minyaknya diibaratkan cahaya islam. Nur, 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 nurun ala nur. Yahdillal nur yimai mayyashah. Ya, orang bersih hati, iman kuat, islamnya kuat, sholatnya berjamaah, giyamullal, dikir, itu dan ini. Nur, nurun ala nur. Nah ini misal hatinya orang beriman ini. Ini misal hatinya orang beriman. Jadi sampai nampak itu semuanya dalam bentuk tubuhnya. Nurun ala nur. Sehingga orang, ya bukan cahaya ini ya. Bukan cahaya ini maksudnya. Ini cahaya iman, cahaya islam, cahaya hati yang bersih. Sehingga orang yang ada di sampingnya tadi itu, sehingga orang menyaksikannya, sehingga orang yang ada di sekitarnya semuanya dapat berkah dia. Nurun ala nur. Yahdillal nurihi maniyashah. Tapi yang diberikan oleh Allah nur ini, gak semua orang. Orang yang Allah pilih. Yahdillal nurihi maniyashah. Orang yang kafir. Hatinya ini, kalau tadi nurun ala nur, ini zulmah ala zulmah. Kamu bisa bayangkan, kalau di malam hari yang gelap mendung. Udah malam hari gelap, mendung lagi ketutup semua awan ini. Mendung awan, luar biasa. Di tengah lautan. Di malam hari gelap, di tengah lautan ombak besar. Ombak besar ini, ombak besar ini, menutupi kapal. Jadi, kan ombak ya. Sangking gedenya ombak ini, kapal ini ditutupi. Sudah ditutup dengan kegelapan ombak, yang menutupi dia, sangking gedenya ombak ini. Kemudian kegelapannya malam hari, kegelapannya awan, yang menutupi dia. Dulmatul sahab, Dulmatul lel, Dulmatul mauj. Hatinya gelap, Islamnya redup, gak Islam sama sekali, gak beriman. Dulmatun, ba'duha, fokoh, fokobat. Dulmatun, ba'duha, fokobat. Kalau sudah begitu, gak kelihatan apa-apa. Malam, bendung pekat, kemudian ombak besar, menutupi kapalnya. Sangking gelapnya, idha akhra jaya dahu. Tangannya sendiri gak kelihatan, mana tangannya, gak kelihatan. Padahal dekat sama dia. Lam yakat ya roha. Kenapa? Ya begitulah. Orang kalau gak dikasih cahaya oleh Allah. Orang yang tidak, diberi oleh Allah cahaya, gak akan bisa ngelihat apa-apa. Bisa dia bayangkan, kalau orang dalam kegelapan, gak kelihatan, yang bener gak kelihatan, ini Nabi Muhammad di depannya dia. Orang-orang musyrik Arab itu, Nabi Muhammad di depan dia. Yang disitu sentral iman. Yang disitu sentral Islam. Dan disitu kebersihan, kesucian hati dan jiwa. Tapi karena sudah ketutup dengan dulumat, gak kelihatan hak. Gak kelihatan Nabi Muhammad. Seakan-akan gak kelihatan. Malah mengajak, malah mengganggu. Quran yang begitu banyak, Nur. Tapi mereka tidak bisa mengambil hidayah daripada Al-Quran. Tidak bisa mengikuti isi Al-Quran. Subhanallah. Nasihatnya Nabi, ada yang lebih ampuh. Ada yang lebih hebat. Gak beriman. Sawaun, jangan rame. Sawaun antartahum, amlam tuntirhum, layu'minun. Sama aja. Kamu kasih peringatan, atau tidak kamu perseratan, tetap gak beriman. Kenapa? Sudah ketutup hatinya. Dulu matun, ba'du'ah, fauqa, fauqa. Karena itu, orang yang kepingin, mendapat kenur daripada Allah, dijaga nih. Nurul iman, nurul islam, kemudian, hatinya dibersihkan. ini ibarat, ini ibarat, lampu yang diliputi dengan kaca yang bening, yaitu hati orang mu'min, kemudian, di dalamnya ada lampu nurul iman, dalam hati dari itu, kemudian, dihidupkan dengan Zed, dengan apa, dengan minyak islam. Dengan minyak is, islam. Masya Allah. Jangan seperti yang tadi itu, kadulu matin, fi bahrin du jin, ya syaw mawujun, fogi mawujun, bin fogihi, sahab dulu matun, ba'du'ah, fauqa, fauqa. Benda-benda insyaAllah kita menjadi orang yang mendapat nurul Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbul Alamin.